Halo, perkenalkan nama saya Indah Nurohimah, saya merupakan mahasiswa semester 6 di Departemen Arsitektur Lanskap Institut Pertanian Bogor. Selain sebagai mahasiswa arsitektur lanskap, saya juga merupakan seorang penulis puisi. Saya seorang visioner, memiliki target yang ingin dicapai dan fokus terhadap target-target tersebut. Perfeksionis, namun fleksibel terhadap adanya perubahan. Kegiatan saya telah memberada di Institut Pertanian Bogor yaitu kuliah, kepanitiaan, organisasi, dan lomba kepenulisan. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Divisi Konsumsi dalam acara International Landscape Architecture Student Workshop 2020. Sebelumnya, saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Konsumsi dalam acara Indonesia Landscape Design Student Competition yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2019. Saya juga pernah mendapat juara dua dalam Lomba Cipta Puisi dalam acara IPB Art Contest 2019, menjadi finalis ratus besar dalam Lomba Cipta Puisi Nasional 2019. Tahun lalu, saya juga telah mempublikasikan sebuah buku antologi puisi yang berjudul Stilage dan akan mempublikasikan buku antologi puisi saya yang kedua yang berjudul Perempuan Dalam Puisi Dalam Waktu Dekat. Saya berkeinginan untuk menjadi relawan yang mengabdikan diri kepada bangsa di pelosok Indonesia dan berkeliling dunia. Program Pemuda Delegasi Indonesia II ini menjadi wadah bagi saya untuk menambah wawasan, relasi, dan pengalaman. Mempelajari sistem pendidikan di NUS yang telah dinobatkan menjadi Best University of Asia dan University of Malaya Top 13 Best in Asia. Mengamati dan mempelajari sosiobudaya, sejarah, dan bagaimana kondisi landscape yang ada di Singapura dan Malaysia, bagaimana mereka menjaga dan memelihara landscape tersebut sehingga dapat terpelihara dengan baik. Yang nantinya, pengetahuan yang telah saya dapatkan tersebut bisa saya bagikan kepada anak-anak bangsa di tempat saya mengabdikan diri sebagai politik, serta bisa menjadi acuan bagaimana melihara landscape urban yang baik. Oleh karena itu, saya ingin menjadi salah satu agen perubahan yang bisa menjadi pelopor literasi bagi anak-anak bangsa hingga pelangkap negeri, serta menjadi arsitek landscape yang mampu memperbaiki kondisi lingkungan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi tempat yang nyaman, aman, dan indah untuk ditinggali. Beberapa orang ingin sesuatu terjadi, beberapa orang berharap itu akan terjadi, sedangkan yang lain mewujudkannya menjadi suatu kenyataan. Sebuah langkah besar dimulai dari satu langkah kecil. Saya, Indah Nurahimah, siap menjadi bagian dari program Pemuda Delegasi Indonesia 2.